Kelas 7 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 130 ya ketiga mari kita bersih-bersih ya sesi pertama sampaikan apa yang kamu ketahui nah ini dia ada gambar non-organik organik ya bak sampah ini ya ini gambar 39 trash bin bak sampah penuh dengan sampah ya apa nomor A apa yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut itu adalah gambar bak sampah penuh dengan sampah itu ya ini dibagi dua organik dan non-organik nomor B apa yang ada dalam bak sampah organik nah sampah itu sampah itu adalah apa pengertian sampah-sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi nah jadi sisa-sisa barang ya Nah kemudian apa itu sampah organik sampah organik adalah sampah yang berasal dari mah sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai nah itu sampah organik apa-apa saja sampah organik itu jadi jenis sampah organik ada dua sampah organik basah dan sampah organik kering apa itu sampah organik basah itu yang sampah yang banyak sampah organik yang banyak mengandung air nah contohnya itu sayur kulit pisang ya buah yang busuk kulit bawang dan sejenisnya mungkin sisa-sisa dapur kalau di rumah tuh sisa-sisa dapur disebut dengan sampah organik basah kemudian apa itu sampah organik kering adalah sampah yang sedikit mengandung air ya Nah contohnya sampah seperti batang kayu ranting pohon daun-daun kering Nah itu disebut sampah organik kering ya Nah di sini gambarnya sampah organiknya ini ya ada batang kayu daun ya sisa-sisa makanan dan juga ada kulit pisang kemudian apa yang disebut dengan apa yang ada dalam bak sampah non-organik nah yang disebut dengan sampah non-organik adalah sampah yang eh tidak bisa diurai dan tidak eh tidak bisa apa namanya tidak terpakai lagi nah ini biasanya sampah anorganik ini kalau dia tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai nah dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah nah tapi apakah eh masih bisa digunakan masih bisa nah masing-masing sampah ini punya eh cara pengelolaannya masing-masing ya nah nanti kita lihat bagaimana cara pengelolaannya jadi yang di dalam bak sampah non-organik itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa terurai seperti botol ini ya ini ada kaleng ini ada plastik ya banyak macam dan juga ada besi nah apa kemudian yang D apakah kamu memisahkan bahkan sampah di rumah nah ini pertanyaannya tergantung dari diri kamu sendiri apakah ke di rumah kamu kamu pisahkan atau tidak kemudian masuk pada halaman berikutnya 131 sesi kedua itu membaca yaitu bagian A kita membaca sebuah teks untuk kosa katanya lihat wordbox ya nah judulnya adalah tips to separate rabis saran untuk memisahkan sampah nah kita baca bersama-sama ada beberapa saran bagaimana untuk memisahkan sampah di rumah cara paling gampang untuk memisahkan sampah kamu itu dengan mengkategorikannya menjadi dua tipe yang pertama kamu bisa mengumpulkan sampah organik contoh dari sampah organik itu adalah sisa makanan daun kayu ya dan soil soil ini tanah mereka sampah organik itu ya Z ini mengacu pada sampah organik bisa dikirim ke tempat komposter komposter itu tempat membuat kompos ya ini sampah ini bagus untuk digunakan sebagai pupuk fertilizer itu pupuk kedua kamu harus mengumpulkan sampah non-organik material-material yang masuk pada kategori ini seperti kertas plastik kardus besi dan pabrik ini kain nah sebelum kita membuangnya ke dalam bak sampah kita harus membersihkannya kemudian di sampah-sampah tersebut bisa didaur ulang menjadi produk yang baru jadi sampah-sampah non-organik itu kamu bersihkan dan bisa didaur ulang menjadi barang yang baru seperti kerajinan tangan bisa kamu buat dari sampah non-organik tersebut memisahkan sampah sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan kita bersih bacalah teks kembali dan perhatikan pada koleksi sampah bisakah kamu memisahkannya berdasarkan kategorinya nah ini untuk yang B ini ya ya baca kembali ya nah ini dia jadi kalian harus menentukan mana yang sampah organik dan masa mana yang sampah non-organik berdasarkan teksnya kita lingkari aja nanti ya nah yang sampai saya lingkari ini adalah sampah-sampah organik nah seperti ini sisa makanan ya itu kayu ya terus daun itu sampah organik dan ini ada tanah soil ya itu sampah organik selebihnya sampah non-organik ya Nah itu untuk worksheet 322 nah barangkali itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa